Halo guys, selamat pagi. Hari ini kita akan menyaksikan bagaimana casis Taruna Akademi Kepulisian mencanakan ujian Kesamaktan Jasmani. Kesamaktan Jasmani ini terdiri dari Samakta A, B, dan C. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tahun 2023 yang kita gelar di Stadion Atletik Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 22 peserta, calon Taruna dan Taruni Akpol akan melaksanakan Samakta A, yakni lari selama 12 menit dengan memperhitungkan darah lari selama waktu tersebut. Untuk mendapatkan nilai sempurna, bagi peserta pria harus mampu menempuh jarak 3.444 meter dan wanita 3.095 meter. Dan agar nilai lari selama 12 menit memenuhi syarat, peserta pria minimal di atas 1.300 meter dan wanita 1.10 meter. Apabila di bawah jarak tersebut, maka dipastikan akan mendapatkan nilai kosong atau 0, yang berarti tidak dapat melanjutkan ke item selanjutnya guys. Setelah item lari 12 menit selesai, para peserta seleksi akan menandatangani hasil catatan jarak yang peserta capai. Dengan demikian, masing-masing peserta dapat mencocokkan langsung hasil yang dicatat panikia dengan apa yang peserta alami. Kalau tidak sesuai, peserta dapat mengajukan komplain guys, maka nanti akan ditupakan rekaman pelaksanaan lari selama 12 menit tersebut. Berikutnya peserta akan melaksanakan samar tabi yang terdiri dari pull up atau chining, push up, set up, dan settle wrap. Di pull up atau chining, terdapat gerakan yang berbeda antara pria dan wanita. Nah, wanita akan memperagakan contoh yang benar dan yang salah. Dan gerakan yang benar yang akan dihitung ya guys. Untuk gerakan set up dan push up, seperti biasa ya guys tentunya, seluruh peserta sudah paham dan tahu bagaimana gerakan yang benar. Jadi hanya gerakan yang sesuai yang akan dihitung oleh petugas atau manusia. Selanjutnya item setel run atau lari dengan kecepatan mengeliling bentuk angka delapan. Setel run merupakan teknik yang disusun untuk membangun sebuah kekuatan kontrol dan ketepatan gerak tubuh. Item selanjutnya adalah samar pace, renang 25 meter. Beserta harus mencapai jarak 25 meter. Semakin waktu yang digunakan sedikit, maka nilainya akan semakin baik. Dan apabila tidak mencapai 25 meter, tentunya akan mendapatkan nilai kosong atau nol. Selanjutnya ujian terakhir dari kesamaptaan atau kemampuan jasmani adalah antropometri. Dimana nanti para peserta akan dilihat dan diukur secara fisiknya. Termasuk postur tubuhnya guys. Secara umum, antropometri merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang dimensi tubuh manusia. Antropometri berasal dari antro yang berarti manusia dan metri yang mempunyai arti pengukuran. Bagi kebanyakan orang, menggapai cita-cita atau impian tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan suatu effort yang tentunya tidaklah singkat. Pengorbanan yang tidaklah sedikit serta semangat yang selalu terbarukan. Plus senantiasa optimistis dan berpikiran positif. Namun begitu tujuan tersebut mampu terrealisasi akan memberikan suatu sukacita besar. Karena perjuanganmu tidaklah sia-sia segala cerih payahmu. Semua impian kita bisa menjadi suatu kenyataan Jika kita memiliki sebuah keberanian untuk mengejarnya. Hadapi tantangan hidupmu, Jangkau tujuanmu, Tidak ada batasan untuk apa yang dapat kamu capai. Percayalah, kamu bisa dan kamu sudah setengah jalan. Saya tidak dapat mengubah arah angin, Tetapi saya dapat menyesuaikan layar saya untuk selalu mencapai tujuan saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!